Kepulangan Owan Boalemo sang juara pertama di Akademi 6 Indosiar ke Gorontalo, ternyata tak hanya membuat heboh masyarakat Indonesia saja. Bahkan, stasiun televisi ternama di negara jiran Malaysia, juga ikut memberitakan informasi terkait dengan kepulangan Owan Boalemo, ke kampung halamannya. Dalam narasi yang disampaikan oleh pembawa acara di televisi tersebut, kemenangan yang diraih Owan Boalemo, di ajang dangdut paling bergengsi di tanah air itu, juga ikut disorot oleh beberapa media terkemuka di Malaysia. Nama Owan Boalemo sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Malaysia, usai menyandang status sebagai juara pertama di DA6 Indosiar. Menariknya lagi, sang pembawa acara juga sempat menyampaikan, bahwa Owan Boalemo juga mempunyai penggemar di Malaysia. Diketahui, fans Owan Boalemo di Malaysia sempat membuat komunitas, guna untuk mendukung Owan Boalemo, ketika masih berkompetisi di DA6 Indosiar. Sebelumnya, salah satu orang terkaya di Gorontalo, berikan umrah gratis kepada Owan Boalemo, setelah berhasil menjadi juara pertama di ajang dangdut DA6 Indosiar. Hadiah tersebut, disaksikan langsung oleh masyarakat Boalemo, serta seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Boalemo. Tak hanya untuk Owan Boalemo saja, bahkan, konglomerat tersebut, yang tak mau disebutkan namanya itu, juga memberikan hadiah umrah gratis kepada kedua orang tua Owan Boalemo. Diakui orang kaya tersebut, hadiah yang diberikan itu, sebagai apresiasi dan rasa bangganya, karena Owan Boalemo telah mengharumkan nama Gorontalo. Setelah memberikan hadiah itu, PJ Bupati Boalemo, Serman Moridu, tak lupa mengucapkan rasa terima kasih, atas hadiah yang diberikan kepada Owan Boalemo dan kepada kedua orang tua Owan. Sebagaimana diketahui, kedatangan Owan di Gorontalo disambut antusias oleh ribuan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pasalnya pria dengan nama lengkap Herianto Tuna itu, untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Gorontalo, pasca menyebet juara pertama Dangdut Akademi 6 Indosiar. Owan tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada waktu sekira pukul 8 Wita. Namun jauh sebelum kedatangannya, ratusan masyarakat dari Kabupaten Boalemo, telah memadati selasar area Bandara Jalaluddin Gorontalo. Mereka terlihat antusias, bahkan hingga berjam-jam, mereka rela menunggu di area pintu keluar. Tak lupa, momentum itu mereka abadikan dengan merekam secara live, saat-saat di mana sang idola muncul. Baru kemudian, pada pukul 8.45 menit, sosok yang nanti-nanti pun tiba. Owan keluar bersama kedua orang tuanya, dan diwakal ketat oleh sejumlah aparat Satpol PP. Ia terlihat mengenakan pakaian karawo berwarna kuning dan kopiah karanji khas Gorontalo. Masyarakat yang telah menunggu lama, segera mengerumuni sang idola sembari teriak-teriak histeris. Setelah masuk ke dalam mobil, kap atas pun dibuka, Owan kemudian keluar dengan mengangkat trofi kemenangannya di ajang dangdut bergensi Indonesia tersebut. Setelah bertutur sapa dan melempar senyum sumringah dengan masyarakat dan para penggemarnya, mobil yang ditumpanginya pun segera bergegas menuju Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Selain itu, sebanyak 16 titik vital dijaga polisi dalam penyambutan, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2024. Penjagaan polisi Gorontalo terhadap penyambutan pemenang dangdut Akademi 6 Indosiar ini diawali dengan apel pagi di Polres Boalemo. Ada ribuan personel polisi diturunkan, guna untuk menjaga ketertiban dan keamanan acara itu. Mereka dibagi jadi enam regu, dari-dari Satuan Sabara hingga Satlantas Polres Boalemo. Seluruh personel itu akan mulai disiagakan dari pukul 9 Wita di seluruh titik yang nantinya akan dilewati oleh rombongan Owan Boalemo. Sesuai jadwal, Owan Boalemo tiba di Kabupaten Boalemo sekitar pukul 11. Sepanjang perjalanannya dari Boalemo, Owan dijaga ketat oleh pihak kepolisian bersenjata lengkap. Mulai dari perbatasan Kabupaten Boalemo, sampai tiba di tempat tujuannya. Menurut Kompol Hendra Natasastra Tambunan, penjagaan penyambutan Owan Boalemo dilakukan dari Kecamatan Paguyaman sampai pada Kecamatan Tilamuta.